Intro Jadi orang yang menghubungkan antara acara itu sama penonton misalnya Orang kan pengen tau misalnya ini acara apa sih Nanti saya tugasnya gitu membawakan acara itu dan ngasih tau Oke ini kita lagi mau ngobrolin soal ini loh Nanti kamu misalnya pengen tau apa yang mau kita bahas selama setengah jam ke depan Nah ini intinya gini-gini Ya itu sih intinya pembawa acara Dari katanya aja udah bisa ditebak Membawakan sebuah acara Gimana caranya orang yang nonton itu tau itu acara apa Dan bisa tertarik buat nonton terus itu acara Ya menghibur orang dengan lawakan Ya intinya sih ya bikin orang ketawa Pelawak itu orang yang pekerjaannya membuat orang tertawa Yang namanya bekerja berarti dibayar Artinya pelawak itu orang yang dibayar buat bikin orang ketawa Saya sebenarnya mengawalnya dari pekerjaan wartawan ya Waktu lulus dari kampus, saya kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Pajajaran Setelah saya lulus itu jadi reporter di majalah musik namanya TREX Nah itu pertama kali saya bekerja itu sebagai wartawan Karena saya kuliahnya jurusan jurnalistik Saya bisa nulis dan saya mencintai pekerjaan menulis Terus saya mencintai musik Jadi saya gabungkan dua kecintaan saya itu Kecintaan pada menulis dan kecintaan pada musik Ya wujudnya ya paling gampang ya Oh saya bisa jadi wartawan musik Makanya ketika akhirnya saya kerja di Rolling Stone itu Pekerjaan impian saya sudah tercapai gitu Kerja di majalah musik yang memang diakui secara internasional Majalah Rolling Stone suka ada party setiap bulan Saya nge-MC gitu ada band Nah orang jadi tahu saya bisa nge-MC Ya meskipun di kampus sebelumnya saya suka nge-MC Tapi ketika di Jakarta Orang resmi mengetahui saya sebagai MC ketika kerja di Rolling Stone Nah waktu di Rolling Stone itu karena sering nge-MC Sering nge-MC Nge-MC nya sering sendirian Dan saya sering ngelucu Orang jadi menganggap oh si Soleh lucu nih Ya udah akhirnya saya coba tuh tahun 2010 Menyoba stand up Ya kira-kira 6 bulanan kemudian Komunitas stand up comedy muncul Mereka pernah tahu pernah ngeliat video saya Diajakinlah saya sama komunitas itu buat tampil di acara komunitas Dan waktu Metro TV bikin acara stand up comedy Mereka tahu juga saya pernah punya video itu Diajakinlah saya sama Metro Nah dari situlah orang mengenal saya sebagai komedian Gara-gara tampil pertama kali di Metro Tiba-tiba saya jadi stand up comedian pun karena ditawarin Dan saya memikirnya Ah ya saya seneng melakukannya dan dibayar Ya udah saya seneng dan saya dapet duit Tahun 2005 saya pernah ditawari siaran Waktu saya masih kerja di Trax Itu pun ditawarinya karena saya pernah karaokean lagi Ada bos radio ngeliat saya seru Terus tau-tau ditawarin siaran Oh ya udah akhirnya saya siaran Nah waktu di Indika pun Karena waktu itu Rolling Stone kerjasama dengan Indika Bikin program Awalnya sih cuma ngirimin Oh ini editornya biar ada yang ngirimin ke Indika Buat mewakili majalah kita Karena ada program up kerjasama Tau-tau setelah beberapa bulan terjalin kerjasama Indika malah nawarin saya siaran Karena lu bagus juga siaran Yaudah siaran disini aja Nah bingung kan Kok tadi di studio tuh tiba-tiba sekarang ada di depan kandang gajah Saya lagi ada di Kebun Binatang Ragunan Dalam rangka Ya ini kan salah satu pekerjaan saya sebagai pembawa acara Ya saya seminggu sekali di TV One Ada nama acaranya Karikatur Negeri Ini kebetulan episode sekarang Tappingnya lagi di Kebun Binatang Ragunan Jadi kita ada disini Kuliah itu bukan cuma datang ke kelas Terus belajar Pulang Dapat nilai bagus Orang tua bangga Ya pasti sih orang tua bangga Kalau kita kuliah nilainya bagus Saya IPK nya juga bagus Tapi Kalau kita cuma kuliah kelas pulang itu Kurang lengkap Bersosialisasi sama teman-teman Berkegiatan aktif di organisasi Itu sama pentingnya juga dengan belajar atau ngikutin perkuliahan di kelas ataupun di kampus ya Karena ya yang pertama sih soal sosialisasi Kita itu yang gak bisa dipelajarin di buku-buku pelajaran atau buku-buku sekolah ya Meskipun ada teori bagaimana cara komunikasi yang efektif Bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar Tapi kalau gak dipraktekin kan gak ada gunanya Nah salah satu manfaat dari aktif berkegiatan dan bersosialisasi dengan teman-teman di kampus adalah Yaitu kita komunikasinya jadi enak Ketemu banyak orang Jadi kita tahu bagaimana menghadapi orang seperti ini Menghadapi orang seperti itu Kampus atau sekolah itu kayak miniatur dunia yang sesungguhnya sih Kayak misalnya nanti kita di pekerjaan juga kan Di kantor bakal ketemu orang yang nyebelin Ketemu orang yang seru Ketemu orang yang pendiem atau gimana Nah di kampus itu kita berlatih bersosialisasi Kalau mau jadi wartawan ya pertama harus rajin baca Banyak baca dan rajin berlatih menulis Kalau satu cara untuk melatih kemampuan menulis adalah dengan banyak baca Tentukan dulu misalnya mau jadi wartawan apa Kalau dalam konteks saya pengen jadi wartawan musik Ya harus banyak dengerin lagu Banyak baca berita-berita soal musik Jadi kita wawasannya cukup Dan ketika kita berhadapan dengan narasumber atau musisi-musisi Jadi kita tahu dan ketika misalnya kita mau ngomongin album ini Oh kita ngerti ini album ini Referensi itu wawasannya Nah kalau penyiar radio itu Apa ya Jadi diri sendiri aja kalau kata saya penyiar radio Karena saya diminta jadi penyiar pun kan bukan ngelamar Bukan apa karena saya punya keunikan Dianggapnya oh ini penyiar di radio kita Udah waktu saya masuk ya Terlalu stereotyping Apa kayak terlalu umum gitu Terlalu sama kayak penyiar-penyiar radio lain Yang suaranya bagus Terus ngomongnya bahasa Inggris atau apa Saya datang dengan ya diri saya sendiri Saya dianggap oh ini ngomongnya ya Nggak kayak penyiar lain tapi punya ciri khas Jadi ada karakter Pertama itu kalau mau jadi stand up comedian Harus punya kemampuan public speaking Alias berbicara di depan umum yang baik Itu syarat pertamanya Meskipun orangnya lucu Tapi kalau nggak bisa ngomong di depan umum Itu nggak ada yang susah menyampaikan leluconnya Kedua kalau mau jadi stand up comedian Ya harus punya selera humor Gimana caranya punya selera humor Ya bisa berlatih Kalau yang namanya stand up comedian itu Ini buat orang-orang yang Kan banyak suka nanya Kan pengen jadi komik gimana caranya Sekarang ini udah banyak komunitas di beberapa daerah Silahkan dibuka di twitter Itu ada misalnya Cari aja komunitas stand up indo daerahnya Biasanya nih Kalau kayak di Jakarta nih Di Jakarta aja ada Komunitas Jakarta Utara Jakarta Pusat Selatan Ada komunitas Bintaro Tanggerang Dan Serpong Ada komunitas Bekasi Nah biasanya di tiap-tiap komunitas stand up comedy itu Mereka mengadakan yang namanya open mic Open mic itu ajang buat orang berlatih Banyak komik yang sekarang Udah matang dan bagus pun Dari banyak berlatih di open mic gitu Dari muncul dari komunitas Terus ya sekali lagi wawasan Karena yang namanya orang mau melucu itu kan harus banyak tahu Gimana kita bisa punya banyak materi lawakan Atau materi lelucon kalau kita gak banyak ngobrol Gak banyak baca buku gitu Intinya sih sama aja di semua bidang yang saya geluti ini Jalur apa Garis merahnya adalah ilmu komunikasi ya Karena saya selalu ingat apa kata Seorang ahli komunikasi saya kuliah 7 tahun Tapi ini yang paling saya ingat Kata pakar komunikasi namanya Carl E. Hovland Komunikasi itu proses mengubah perilaku orang lain Inibudi.org help me understand better Ya gitu lah kurang lebih Bahasa Inggris saya agak-agak Sunda Inggris Sunda Inggris Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa